yo 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 welcome back to Fakri HP sekarang gua lagi di jalan tol hehehe tol dan sekarang gua mau buat video request dari temen-temen semua yang sering dikomen untuk menyebutkan apa aja sih modifikasi yang ada di mito mt25 motor gua coba lihat kayak gini penampakannya mito nih bukan ternyata gua coba dulu nih tank bag gua nih tank bag gua punya dia dari Apsara Apsara cargo cek aja IG-nya ini temen-temen tuh kan karena ini apa namanya karena ini kondom jadi nggak bisa pakai yang yang besi jadi harus pakai yang tali dan ini kuat lumayanlah karena gua mau nge-review modifan apa aja ini gua coba dulu bentar ya ngapain udah gampang nih tinggal cek 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 selesai dah ya udah kecopot jadi kayak gini penampakan motor gua kita mulai dari yang yang paling kelihatan dulu ya dari bodi di video minggu kemarin yang gua nge-review motor ini kan gua bilang gua ketemu stiker ya untuk men-sticker bodinya mito mesti keulang awalnya full item jadi kayak gini menampakannya setelah di stiker gua sih modelnya belakangnya tuh full item kedepan ada setengah mungkin kalau di video stiker ini kelihatannya kayak warna aslinya mt ya tapi nggak ini ini stiker dan gue nyari stiker yang agak gelap sedikit dari orinya jadi kayak gini penampakannya kita mulai part-part menikmati apa aja yang kelihatan dari samping oke pertama kan ini emang udah stiker ya oke stiker terus ini gue beli tankpad ini ori Yamaha gue beli di tempat gue beli motor ini sama full cap full cap juga ori Yamaha gue beli di Yamaha terus dari samping lagi ini crash bar dulu kan pas gue jatuh gua pake model frame trader pas gue jatuh frame trader bengkok dan akhirnya gue mikir yaudah karena motor naked kayaknya lebih cocok pakai crash bar akhirnya gue beli crash bar dan crash bar ini gue beli dari temen gua mtri dari probolingo Om Doni namanya dia masih neng bikin-bikin kayak gini jadi gue pasang ke dia dan warnanya hitam dan alhamdulillah selama pake ini gue belum pernah jatuh untungnya sih ya di sini di video ini gua nggak bakal nyebut harganya berapa dari part-part modif yang udah gua pasang gua cuma nempetin gua beli dimana jadi gua nggak bakal nyebut harganya ya oke setelah crash bar kali lagi kenal pot gua kenal pot pake R9 yang tipe H2 full titanium full system jadi dari leher salat tangan tuh full titanium cuma ada dari endcapnya aja dia pake karbon ya kan karbon nih ini ada sini full titanium semua sorry agak kotor kemarin dari tawangmangu soalnya dan ini ada bekas-bekas ada motif terbaru dari R9 bekas-bekas jatuh bekas gua jatuh kemarin nih nah kenapa sekenal pot gua bisa kayak gini karena dulu gua beli apa namanya nih ekstra slider harganya Rp40.000 itu jangan dipali dah itu nggak worth it banget buat kenal pot lu oh iya untuk kenal pot gua beli di duniamotor.com DMTV DM dulu pas gua beli itu pas IMS pas diskon pokoknya mungkin sekarang karena kayaknya sih dunia motor sama R9 udah nggak kerjasama akhirnya kalau mau beli kenal pot R9 H2 ini langsung aja kontak ke R9 nya terus ya kan nih kelihatan full titanium dia ini udah biru ini udah biru bukan di biru-biru ini emang biru karena kena panas mesin terus ini yang ini yang kemarin Rp40.000 ini XS slider gua ganti punyanya nitex ini ini merek nitex gue beli di Sabwans motor thank you Sabwans motor dia tokonya tuh recommended banget dan akhirnya bersaing thank you thank you yang mau dengungin suara kenal potnya nih nih suara kenal pot R9 H2 full titanium di MT25 kayak gini Idol nya kayak gitu bunyinya nih asik sekarang pindah ke bagian depan di depan nggak ada perubahan yang berarti sih gue cuman bikin scotlet ini jadi agak hitam tapi hitam transparan tetap kelihatan kalau ngesen terus alis nih alis ini gua ganti warna biru awal putih gua ganti warna biru dan lampu utamanya gua ganti warna putih ini pakai LED lumilet dari Philips kalau ini cuma pakai Yesman pakai namanya LED bar doang biasa tapi gua bikin ini modelnya jadi insane juga jadi kayak gini jadi ketika kita ngesen kiri dia bakal ikut ngesen kita ngesen kanan juga bakal ngesen nah kan Hai kalau dimatiin dia bakal balik biru kayak gitu terus apalagi disininya nggak ada apa-apa aku cuma nambahin ini handle ran eh handle ran sama handle coupling pakai punyanya racing boy yang bisa bisa kayak gini tapi dia nggak bisa ke atas ya cuma bisa kayak gini dan bisa distel ini sumpah ini handle bar ini enak banget redi jatuh enak banget dua bisa lu tiga bisa gitu loh ini enak banget recommended buat lu semua terus dikunci gua nggak ada apa-apa cuman ini dari danumas nih jangan bikin kita Indonesia sama ini Hai pakri HP motovlog belakangnya ojok lali dicabut artinya jangan lupa dicabut terus disini ada yes mounting buat SJCM gua terus ini buat apa namanya ini kayak gini set dia bakal buat holder buat HP jadi ada ada kayak kayak holdernya gitu ini mereknya gue beli 7 gear Oke terus ini gua pakai handle-nya pulsar saklar sih jadi kelebihannya pulsar gue senengnya dia ada semua dan ada ininya nih bisa mati lampu tapi di motor gua gua bikinnya kayak gini jadi ketika kontak on tapi ini masih off ini lampu alifnya lampu alifnya bakal nyala biru ketika gua masukin paling ke tengah dia bakal nyala lampu tengah lampu utamanya ketika dibentukin ke paling kiri gue jadiin hazard ya kan hasilkan nih hazard Oke oh iya di video kemarin banyak nanya kan itu spion gue pakai spionnya apa itu gua pakai spion merek TDR itu punya nya Faiz no anaknya di sana kenapa gua ganti lagi akhirnya gua minjem punya lo es es gua minjem punya lo dong mau gua coba kalau enak gua beli punya lo gitu kan pas gua pasang oke itu kelihatan tapi yang minus buat gua adalah kacanya warna biru jadi tuh kalau malam menurut gua sih gelap menurut gua jadi akhirnya gua balik ke spion ori kayak gitu terus apalagi Oh ini kalau kalian kelihatan gua pakai jalur pedok ini merek KTC jalur pedoknya buat ya buat pedok bukan buat taruh barang ya terus dari belakang Oh ini yang kelihatan lagi ini juga gua sekolat hitam yang enggak mau tahu cuman beli temai bersa biar sama kayak bodi motor sama gua pasang ini ini adalah tel teddy ori Yamaha mereknya Daytona gue beli di Yamaha tempat gue beli motor ini dan gue suka karena ada lampu ininya lampu buat latomer kayak gitu bagian di bawah enggak ada Oh ya dulu kan gue pasang mudguard apa harga nih sepak berkolong gua copot karena itu membuat damage di di aram gua Adam gue jadi damage sini kalau kalian catat nih ini kayak kegeser-geser sama apa namanya harganya gitu jadi gue copot sampah banget sama dulu kan gue pasang mudguard bengar muncet tapi karena mudguard itu pas gue ganti band medjeler ini jadi nggak cocok akhirnya gue copot gue jual Oh ya untuk band gue pakai medjeler tipe M5 yang sportek ukuran depan 110 per 70 standarnya MT ukuran belakang gue naik satu tingkat 106 eh 150 per 60 Hai banyak temen-temen gue nanya kenapa tak nggak ganti harus untuk sekalian mood gua karena apa namanya ah pelok bagiannya MT ini cuman 4-inch mood gua dan menurut table-table yang gue baca di internet velg 4-inch dikasih ban 160 per 60 itu donat banget dan gua nggak suka ban donat karena beneran istilahnya tuh safety utama kita udah berkendara Oh ya dulu sih gue pakai bahan sebelum ini pilih support demon belakangnya ukuran 150 per 70 gua ganti kenapa gua ganti karena per 70 kalau per 70 ton dia dinding ininya lebih tinggi jadi gue jenjit pakai ban itu akhirnya baru itu gue jual gue ganti yang medjeler ini yang unik dari medjeler adalah disini tuh ada level-level kemiringan saat lebih kendara ada level 1-5 dan gua sendiri baru sampai level 4-5 belum berani anjir nanti dilosor lagi repot keblowoh jadi kayaknya itu aja kalau yang penampakan luarnya penampakan dalam yang udah gue ganti adalah kampas kampas rem depan belakang Hai gua pakai merek racing boy depan belakang ada kok buat MT atau R25 ada kok kayak kapas rem racing boy itu ada terus gua pakai Oli olinya nih pertama sejarah gua pakai Oli ya pertama kan ya malu bawaannya terus dikirim Oli gua kecewa akhirnya ganti Vavolin akhirnya Vavolin itu cocok sama gua cocok sama tipe gua tapi di Surabaya tuh nyarinya susah akhirnya untuk Oli tapi gua pakai yang namanya Pertamina Fason Tekno kalau orang bilang itu adalah Oli sesat ya mungkin karena itu Oli mobil atau Oli diesel tapi pas gua pakai di motor ini sumpah Pertamina Fason Tekno hijau ini enak banget di motor MT25 cocok banget sama gua nyarinya gampang harganya murah dan performanya enak terbukti bahwa pas gua pakai nanjap ketawang mangung maupun ke Pujon itu dia enak banget bawahnya ya bahwa itu ngisi terus sampai atas juga ngisi terus jadi kayaknya gua bakal stay sama Oli ini Hai itu dimana-mana banyak oleh di Pertamina dengan kode 51 tuh eh SPBU 51 tuh gampang banget nyarinya Oh ya gua beli ini Oh enggak sih gua beli ATL tadi nih short fender gua beli di IG Sartika motor itu dulu kalau mau nyari sepapati mahal di sana aja gampang banget nyarinya terus gue beli ban yang pasti di Danumas pusat ban motor jadi ya kayak gitu aja nih motor gua penampakan paling terakhir the latest picture of Miami itu Hai jadi sampai sini aja videonya ah temen gua udah nunggu ini udah kepanasan dia dan kita mau nongkrong dulu Oke sampai sini aja ya Fakri out thank you